Kita hari ini mulai dengan sebuah bacaan, Masmur 142. Masmur 142 dan seluruhnya lapan ayat saya ingin bacakan. Sambil ditampilkan Masmur 142, saya baca begini. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya, kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ketika semangatku lesu, di dalam diriku engkau lah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harusku tempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada satu orang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah priaku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan melilingi aku, apabila engkau perbuat baik kepadaku. Katakan amin. Judul untuk hari ini kita akan lihat bersama adalah, mengapa saya menderita? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang semua orang di sini pernah bertanya kepada diri sendiri, kepada Tuhan. Tuhan kenapa saya menderita? Kenapa ada masalah? Kenapa ada persoalan? Kenapa ada ujian? Kenapa ada doa yang belum dijawab? Kenapa ada impian yang seakan-akan hancur? Kenapa saya menderita? Daud yang barusan kita baca juga, dia menderita. Dan merasa gak ada harapan, musuh terlalu kuat. Saya sekarang dalam gua, saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jadi kita akan hari ini lihat dan bahas bersama, kenapa kita menderita? Mungkin jawabannya terlalu banyak. Mungkin alasan kalau kita mau belajar, ada banyak sekali aspek yang kita bisa bahas. Tapi paling gak salah satunya kita akan lihat hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk kebenaran firman. Sebab kebenaran firman yang akan mengarahkan dan menguatkan kita semua. Mampukan kami hari ini untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan yang penduli, Tuhan yang selalu di pihak kita. Ini doa kami di dalam nama Yesus, semua katakan, amin. Adik saya, dia juga seorang hamba Tuhan dan sudah dua tahun dia berada di Jerman. Mungkin anda tahu bahwa tahun lalu terjadi sebuah gempa yang luar biasa di Turki. Kita dengar berita waktu itu berminggu-minggu ada banyak sekali orang yang karena ada gedung runtuh, rumah-rumah, sekolah dan seterusnya. Banyak yang runtuh karena gempa bumi itu. Jadi banyaknya orang yang hidup-hidup terkubur dan masih menantikan ada orang-orang datang menyelamatkan mereka. Ya saya yakin seharusnya kita semua masih ingat karena ini barusan tahun lalu yang terjadi. Dan selama berminggu-minggu itu masuk berita terus memang daerahnya agak banyak tapi terutama itu terjadi di Turki. Waktu itu orang-orang dari negara Turki sendiri tapi juga dari orang-orang dari negara lain datang ke sana untuk menolong mereka. Bukan cuma untuk bisa mengeluarkan mereka dari tempat di mana mereka sekarang ada. Tapi juga untuk memberikan makanan, minuman, supply, banyak hal. Karena memang ada sebuah krisis yang luar biasa yang terjadi. Tapi dengan minggu demi minggu dan hari demi hari yang terjadi kita melihat dan kita baca dalam berita bahkan orang-orang dari Eropa dan dari mana-mana yang datang ke sana menolong lama-lama sudah gak boleh menolong karena ada beberapa orang radikal di Turki yang gak senang. Sehingga kadang-kadang dalam berita dikatakan malam-malam terdengar suara tembakan. Supaya orang-orang dari seluruh dunia yang datang menolong mulai takut dan pergi pulang melarikan diri gak lanjut menolong mereka. Karena mungkin mereka pikir yang tolong kita juga banyak dari orang-orang agama lain, orang-orang agama Kristen. Nah dalam sebuah tragedi, dalam sebuah bencana seperti itu yang terjadi mungkin bisa aja kita tanya, kenapa ya Tuhan izinkan? Gempa terjadi, jadi orang alami sesuatu, banyak orang yang meninggal, banyak kehilangan rumah. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan seperti itu kepada mereka? Memang kita tahu sebenarnya waktu itu kita kalau ikuti berita, banyak atau kebanyakan rumah yang runtuh sebenarnya runtuh karena korupsi. Waktu gedung-gedung dibangun karena ada uang yang dikorupsi sehingga bahan yang dipakai tidak sesuai standar. Sehingga seharusnya kalau gempa yang sama terjadi di negara lain, seharusnya gedung-gedungnya gak runtuh. Tapi karena korupsi yang terjadi dan akhirnya material dan semuanya kualitas menurun, ya akhirnya banyak yang runtuh. Jadi orang bilang mungkin itu salah satu alasan. Tapi kan tetap aja orang bilang, tapi kan ada orang-orang gak bersalah. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan yang maha baik gak punya carakah untuk menolong mereka? Nah adik saya tadi saya katakan dua tahun lalu, dia sudah pindah ke Jerman. Dan satu saat dia mesej saya, telpon sama saya dan dia bilang, saya sama tim misi di sini, kami mau pergi ke Turki menolong. Dia minta nasihat saya, apakah saya setuju atau saya gak setuju. Itu setelah saya sudah dengar dan baca berita, bahwa ada banyak orang radikal di Turki yang gak senang. Bahwa ada suara tembakan dan bahwa bahkan kebanyakan negara yang menolong melarikan diri. Dan saya jujur aja, saya walaupun hambat Tuhan, walaupun pendeta, saya juga manusia. Pendeta juga manusia. Saya bilang jangan, bahaya, jangan pergi. Dan dia waktu itu dengarkan saya, tapi dia bilang jangan, bilang ke orang tua ya. Takutnya orang tua akan khawatir, karena saya ambil keputusan, saya tetap mau pergi. Jadi akhirnya dia berangkat, dia pergi. Bersama tim, banyak orang, mereka pergi ke sana. Dan mereka dalam upaya untuk mengeluarkan orang-orang yang terkubur, ada beberapa orang yang masih hidup berhari-hari dalam keadaan terkubur. Mereka pergi ke kota-kota lain dan mereka borong seluruh supermarket. Jadi tempat yang kecil kayak, ya supermarket kecil lah. Semua makanan minum diborong, dimasukin mobil, terus mereka pergi ke tempat dan dibagikan secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak juga yang sponsor acara itu. Satu hal lagi yang mereka lakukan. Mereka buat sebuah kartu kecil, di kartu kecil ada salib. Dan di atas atau sebelah salibnya ada kalimat dalam bahasa Turki yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihimu. Mereka bagikan itu ke semua orang yang mereka tolong. Bahkan mereka pergi ke sekolah demi sekolah. Dan sebenarnya seringkali yang dibutuhkan di sana adalah anak-anak cuma dirangkuh. Anak-anak cuma dikasih harapan. Kartu itu juga diberikan. Dan sampai satu saat banyak sekali orang, oknum-oknum tapi juga dari pemerintahan ketahuan. Ada kartu dengan pesan injil yang dibagikan. Ada salib dan di sana ada tulisan Tuhan mengasihimu. Dan di sana mulai terjadi sebuah aniaya. Dimana seluruh grup misi ini termasuk adik saya, itu seperti benar-benar dikejar. Dari hotel ke hotel mereka harus melarikan diri. Dan puji Tuhan singkat cerita, akhirnya mereka bisa sampai selamat melarikan diri ke Jerman. Jadi yang satu, banyak sekali orang mengalami penderitaan karena bempat bumi. Habis itu ada orang-orang yang melayani Tuhan yang memberikan yang terbaik. Mereka di aniaya dan dikejar juga. Dan mungkin ada pertanyaan yang muncul. Kenapa ya Tuhan justru saya melayani? Saya mau tolong mereka? Sekarang justru saya dalam bahaya. Harus melarikan diri. Dianiaya dan seterusnya. Walaupun beberapa minggu kemudian sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Kartu yang dibagikan-bagikan itu, ratusan dan ribuan kartu itu. Akhirnya sampai masuk TV dan Instagram dan dimana-mana. Karena banyak artis-artis Turki, olahragawan dan seterusnya. Mereka lihat kartu itu dan mereka merasa walaupun ini mungkin beda sama agama mereka. Tapi mereka merasa dapat harapan. Mereka posting orang-orang terkenal, artis-artis sana. Posting di Instagram dan di TV. Akhirnya itu menjadi sebuah peluang yang luar biasa untuk orang tahu mengenai Tuhan Yesus Kristus. Memang dibalik sebuah masalah, ada sebuah hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Tapi tetap aja ada pasti orang mengatakan, walaupun begitu kenapa harus dengan cara kayak begini? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Dan mungkin anda dan saya pun katakan hal yang sama. Kenapa saya menderita? Pernah menderita, akan menderita. Ada hal-hal yang saya doakan dan minta dan belum terjadi. Ada harapan, ada impian, kelihatannya hancur. Kenapa ada penyakit dan seterusnya. Dan Daud pun yang tadi kita baca dalam sebuah keadaan yang sama. Bahkan dia harus sembunyi dalam gua dan gak punya harapan. Kadang-kadang orang mengatakan, oh itu kan perjanjian lama. Nah perjanjian lama kan Tuhan beda, perjanjian lama kan Tuhan kejam. Perjanjian baru sekarang kan beda, gak kayak gitu lagi. Saya mau katakan, hey Tuhan dulu sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah. Memang masuk perjanjian baru, ada perjanjian yang baru. Yang namanya juga perjanjian baru. Ada kontrak, ada cara kerja yang baru. Memang ada hal-hal yang sekarang beda dengan perjanjian lama? Benar, karena perjanjiannya berubah. Tapi Tuhannya tetap sama. Tuhannya tetap Tuhan yang peduli, yang mengasihi, yang bisa membelah laut merah. Tuhannya gak berubah. Sehingga kalau kita melihatnya perjanjian baru pun, Daud kan perjanjian lama. Apakah masih ada contoh-contoh? Orang baik. Orang yang mengejar Tuhan dan mengasihi Tuhan. Menderita? Ada. Contoh paling gampang, Paulus. Paulus itu dia mengatakan, kalau dia ceritakan apa yang dia alami. Dia sering dikejar, sering dalam penjara, sering gak ada makanan, sering gak ada pakaian, sering kedinginan. Dia terkandas dengan kapal, dia dicambuk. Dan banyak hal lain yang terjadi di dalam hidupnya. Tapi kok bisa hidup dia, kalau kita baca surat demi surat yang dia tulis, penuh harapan. Penuh kekuatan. Apa kunci dia? Dia yang begitu banyak menderita, kok bisa dia itu penuh pengharapan dan kekuatan dan semangat untuk Tuhan. Karena yang menentukan, semangat kita, harapan kita dan semuanya bukan keadaan. Kalau keadaan menentukan, maka Paulus tambah harapan. Tapi yang menentukan adalah cara pandang kita dan bagaimana kita mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran itu penting. Dan Paulus mengerti kebenaran. Coba kita melihat satu hal yang dia tulis dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Paulus bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi apa yang dia bilang di sini dan menarik sekali? Dia bilang penderitaan yang sekarang ini. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa asli, artinya penderitaan ini sementara, momentary, cuma sesaat. Mungkin kita pikir, Paulus, penderitaanmu menurutmu sesaat. Penderitaanmu itu kan seperti seumur hidup. Segala hal yang kamu ceritakan yang kamu alami, dipenjara terus-menerus, dikejar terus-menerus, dan banyak hal sakit yang harus kamu alami. Kamu bilang itu sementara? Dia bilang iya, itu sementara saja. Dan berhenti, penderitaan dia baru berhenti kapan? Waktu dia dipenggal. Jadi gak sempat kayak 1-2 tahun pensiun dulu, 1-2 tahun jalan-jalan dulu, ke negara lain bersenang-bersenang. Mungkin main golf, main banyak hal yang lain. Enggak, dia gak ada pensiun. Pensiun dia adalah setelah dia meninggal. Pensiun dia adalah waktu tugasnya dia sudah selesai dan Tuhan panggil dia. Dan itu dia bilang, sementara, kok bisa bagi dia itu sementara? Nah, coba kita melihat slide berikut. Ayat yang sama, tapi di slide berikut. Saya baca lagi, sebuah penderitaan ringan yang sekarang ini, bahasa Inggris mengatakan momentary, sementara, mengerjakan bagi kami, bagi saya juga Paulus, kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau saya bandingkan dan saya mengerti kebenaran, hidup saya itu singkat seperti uap sementara saja, dan nanti menanti saya sesuatu yang selama-lamanya, kemuliaan yang selama-lamanya, di surga selama-lamanya, dengan upaya yang saya kumpulkan mungkin melebihi orang lain, saya dengan rela mengatakan ini sementara. Gak bisa dibandingkan dengan kekekalan. Dia punya pengharapan. Bukan karena situasinya, karena situasi dia seringkali buruk. Tapi dia punya pengharapan, karena dia tahu bagaimana dia harus punya cara pandang untuk hidup ini. Cara pandangnya adalah, saya punya kekekalan. Yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik, gak ada tangisan. Jadi saya bisa katakan ini sementara saja. Tapi bukan cuma dia bilang ini sementara, dia juga mengatakan bahwa penderitaan ini ringan. Ringan. Kalau saya cuma bayangkan salah satu hal yang dia alami, dia itu sering dicambuk. 39 pukulan. Karena memang dia punya darah Yunani. Maka ada sebuah klausul atau sebuah hal di mana dia gak boleh dipukul 40 kali. Dipukul, jadi kalau government atau kalau pemerintah waktu itu mau menghukum dia, semua orang itu bisa dipukul terserah mau berapa kali, sampai matapun gak apa-apa. Tapi karena dia punya darah Yunani, maka ada sebuah aturan maksimal 39 pukulan saja. Tapi 39 pukulan itu sudah berkali-kali dalam hidup dia alami. Kalau kita baca sejarah, orang kalau itu dihajar dan dipukul dengan rotan, disesah, bahasa Alkitabnya disesah. Anda tahu disesah bahasa Alkitabnya kalau kita pelajari, itu artinya gini, dipukul dengan rotan seringkali, sampai maaf ya, tulang belakang bisa kelihatan. Segitunya dia dipukul, dia alami itu berkali-kali. Terkandas dengan kapal, saya bayangkan saja terkandas dengan kapal, itu kayak gimana rasanya. Dikatakan bermalam-malam dia di lautan, dan gak tahu besok masih hidup gak. Dia alami terus-menerus. Dia katakan itu semua ringan. Membuat saya sangat malu. Kadang-kadang ada hal yang jauh lebih ringan yang saya alami, dan saya katakan itu berat. Dan saya kecewa, dan saya mungkin banyak hal bergumul. Tapi Paulus yang alami begitu banyak hal, bilang itu semuanya ringan. Kok bisa? Coba slide berikut. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya. Jadi bandingannya singkat adalah kekal, bandingannya ringan adalah melebihi segala-galanya. Saya bahkan gak bisa bayangkan betapa luar biasanya nanti. Tapi memang juga di luar itu, harapan kita dan harapan Paulus bukan cuma untuk satu hal yang nanti, bahkan sekarang ini pun roh kudus ada. Roh kudus menolong, roh kudus menguatkan, roh kudus menghibur. Roh kudus memberikan semangat. Sehingga walaupun banyak masalah terjadi, dia beneran punya sukacita. Dia beneran punya damai sejahtera. Dia beneran punya harapan. Jadi bukan cuma harapan kita untuk nanti yang kekal, yang melebihi semua. Memang iya. Tapi satu hal lagi, beneran kita bisa mengalami sebuah kelimpahan sukacita damai sejahtera sekarang ini. Karena roh kudus yang mengerjakan. Ada seorang ibu, waktu itu dia sudah sangat tua, dan dia mau meninggal. Dan dia sudah tahu dia mau meninggal, karena dokter sudah mengatakan waktumu gak lama lagi. Kamu punya sebuah penyakit, yang akan membuat kamu bentar lagi gak lama lagi meninggal, kamu harus persiapkan diri. Ibu tua ini memanggil pesternya, pendetanya datang ke rumah. Pesternya datang, dan ibu itu bilang, saya tahu, gak lama lagi saya akan dipanggil bersama dengan Tuhan. Sehingga saya mau persiapkan, saya mau sampaikan boleh gak ya, nanti kalau saya dikubur, saya mintanya seperti, dekorasinya seperti gini. Nanti baju saya seperti apa, saya ingin lagu-lagu yang nanti dinyanyikan, boleh gak seperti gini. Dan dia sampaikan semuanya ke pendeta itu, ke pesternya ini. Kalau nanti sudah dikubur, kalau waktunya sudah datang, apa yang dia harap akan terjadi? Pesternya bilang, oke boleh. Pesternya sudah mau pulang, keluar dari rumahnya, tiba-tiba ibu ini ingat, ibu tua ini ingat, katakan, Pesternya tunggu, satu lagi. Nanti kalau saya dikubur, dan saya lagi berbaring, tolong taruh di dalam tangan saya, sebuah garpu. Pendetanya bingung, kenapa saya taruh sebuah garpu dalam tanganmu, nanti kalau kamu dikubur, dan orang-orang datang melayat, mereka semua akan melihat itu. Dan ibu itu bilang, iya, saya ingin mereka melihat itu. Soalnya, di komsel saya, seringkali kan kita komsel, kita ibadah, dan kita sambil makan-makan juga, kadang-kadang kita merasa makan-makan sudah selesai, tiba-tiba ada satu orang mengatakan, hold on to your fork. Jangan taruh dulu garpumu, pegang dulu garpumu. Dan semua di satu komsel itu langsung mengerti, oh itu artinya ada sebuah dessert, ada sebuah makanan tambahan, yang mau dikeluarkan yang sangat enak, jadi ternyata the best for last, yang terbaik masih akan datang. Dan semua orang di komsel itu mengerti. Jadi nanti kalau saya dikubur, dan ada sebuah garpu di tangan saya, dan pasti nanti orang-orang tanya, kenapa ya ibu ini ada garpu di tangannya pada saat dikubur? Pastor, pada saat itu tolong sampaikan ke mereka semua. Karena ibu ini tahu, the best is yet to come. Justru memang dia akan meninggalkan kehidupan ini, dimana kehidupan ini memang ada banyak masalah, ada banyak hal yang gak enak, tapi justru hal yang menanti dia, sesuatu yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Dan saya mau semua orang tahu, bahwa saya justru menantikan yang masih akan datang. Jadi saya mati bukan putus asa, saya mati dengan sebuah harapan yang luar biasa. Dan pasturnya sambil berkaca-kaca dikatakan, oke saya akan lakukan. Waktu dia dikubur benar, dikasih garpu ke tangan dia, dan orang satu persatu sesuai asumsi dia, tanya ke pasturnya, kenapa ya dia dikubur dengan garpu ini? Dan pasturnya bisa menyaksikan kesaksian yang luar biasa ini, ke setiap orang yang tanya. Menjadi pengharapan dan kekuatan bagi banyak sekali orang. Boleh gak kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan? Tuhan yang dalam penyakit pun, dalam masalah pun, bisa memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Nah kalau kita sekarang kembali ke Daud, cerita awal. Daud juga mengalami masalah. Memang harapan itu ada untuk hidup yang nanti, cara pandang itu penting. Tapi itu gak segala kekalanya, kita juga harus tahu bagaimana sih cara melewati masa-masa susah ini. Coba kita melihat Daud. Masmur 142 ayat 2-3. Apa yang Daud lakukan? Yang boleh juga kita lakukan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendengar isi hati kita. Kadang-kadang yang kita miliki mungkin keluhan. Mungkin yang kita miliki adalah permohonan. Kadang-kadang kita cuma bisa berseru. Dan jangan berpikir Tuhan kita gak suka. Jangan pikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengatakan, eh kamu seharusnya tahu, semua akan bagaimana saja. Ngapain kamu nangis? Enggak. Yesus sendiri yang sempurna. Waktu datang ke dunia ini. Dikatakan Yesus seorang penuh tangisan. Yang sempurna aja datang, ada tangisan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah ciptakan hati kita dengan sebuah belas kasihan. Kita cuma manusia biasa saja. Kita boleh berseru, boleh menangis. Itu bukan hal yang salah. Kadang-kadang anak Tuhan bisa pikir, saya seharusnya gak boleh kayak gini. Saya seharusnya gak boleh sedih. Untuk semua ada masanya, Alkitab bilang. Ada masa untuk menangis, ada masa untuk ketawa. Tapi berseru kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati, boleh. Dan ada janji Alkitab yang luar biasa, Filipi 4, 5, dan 6. Pada saat kita sampaikan isi hati kita, Tuhan akan memberikan damai sejarah yang melampaui akal. Kita masih ingat ceritanya Ayub. Ayub seorang yang kehilangan semuanya. Penderitaan yang dia alami luar biasa. Dan di awal-awal pasal Ayub, dia gak komplain kepada Tuhan. Dia gak menyalahkan Tuhan. Dia gak berdosa kepada Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu memang kenyataan. Dia mulai menyalahkan. Dia mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi Tuhan dalam kebaikannya. Karena Tuhan berdua, tetap datang. Dan berpasal-pasal Tuhan mulai menceritakan mengenai dirinya. Betapa dia besar dan luar biasa. Dan apa yang dia kerjakan. Tapi Tuhan gak pernah menjawab. Kenapa Ayub menderita? Tapi pada akhirnya Ayub merasa, saya baik-baik saja. Walaupun sampai akhir cerita Ayub gak pernah tahu kenapa. Tapi karena Tuhan hadir bersama dia itu lebih dari cukup. Coba kita melihat sebuah quote. Dikatakan oleh Tim Keller. Bapak ini sudah almahum beberapa tahun lalu. Meninggal kalau saya gak salah ingat. Karena kanker. Tapi dia justru juga paling sering berhormat mengenai bagaimana ada harapan. Walaupun dia sudah punya penyakit. Dimana dia tahu gak ada jalan keluar. Hidup dia penuh pengharapan dan sukacita. Karena sekali lagi pengharapan dan sukacita tidak tergantung oleh keadaan. Dan dia katakan mengenai Ayub begini. Kalau bahasa Indonesia begini. Ayub tidak pernah mengerti mengapa ia menderita. Tetapi ia melihat Tuhan dan itu cukup. Kadang-kadang ada hal yang kita alami dan kita bisa tahu alasannya. Kadang-kadang ada penjelasan. Kadang-kadang ada hal yang kita alami dan mungkin sampai mati pun kita gak pernah tahu kenapa Tuhan pernah izinkan. Apakah berarti dia Tuhan yang tidak baik? Enggak. Dia tetap baik. Karena melalui semuanya itu dia berada bersama-sama dengan kita. Dan mungkin seorang mengatakan, ya itu kamu. Itu Ayub. Tapi dia gak bersama-sama dengan saya waktu saya ada sebuah masalah. Bukan cuma dia gak kasih tahu kenapa ada masalah. Tapi saya gak merasakan hadiratnya. Saya gak merasakan pertolongannya. Kalau gitu saya mau katakan, hey. Berarti itu karena dirimu sendiri. Bukan karena Tuhan. Karena Tuhan mau dekat sama kita. Dikatakan kalau kita mendekat kepada Tuhan, kata Yaakobus. Tuhan mendekat kepada kita. Orang yang mencari pasti dipuaskan. Orang yang haus dan lapar pasti akan dikenyangkan. Jadi jangan berhenti mencari. Memang kadang-kadang ada fase dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan. Di mana saya pun kadang-kadang nyembah, cari Tuhan ada masalah. Seakan-akan untuk sementara waktu Tuhan sengaja gak jawab. Atau sengaja seakan-akan saya gak bisa merasakan hadiratnya. Kadang-kadang perlu. Itu seperti sebuah ujian pada gurun. Di mana saya didewasakan. Karena saya bukan anak kecil lagi. Tuhan juga perlu lihat pada saat saya gak merasakan apa-apa. Pada saat belum ada pertolongan. Apakah saya cuma bersungut-sungut? Atau apakah saya tetap cari dia? Apakah saya mulai punya iman dan pengharapan dan keyakinan? Kadang-kadang memang hal itu harus diuji. Tapi bukan berarti itu selama-lamanya seperti itu. Ada orang yang menderita kadang-kadang solusinya langsung dan bahkan langsung mengalami Tuhan. Ada orang yang lain yang memang mungkin Tuhan izinkan sementara waktu ada sebuah ujian. Tapi pada akhirnya orang yang haus dan lapar dan mengejar pasti akan mengalami Tuhan. Sehingga sebuah quote yang lain yang pernah kita juga dengar di sini. Dikatakan oleh A.W. Tauser. Every man is as close to God as he wants to be. Setiap orang dekat dengan Tuhan sebagaimana yang dia inginkan. Jadi kita gak punya alasan untuk mengatakan Tuhan dekat sama dia tapi gak sama saya. Kalau dia gak dekat sama saya itu karena saya. Karena Tuhan selalu mau dekat dengan kami. Jelas dalam firman Tuhan. Janji-janjinya bagaimana dia mau datang kepada mereka yang mencari dan berseru kepada dia. Yang angkat tangan Tuhan turung tangan. Makanya kalau ada satu hal yang saya boleh sampaikan hari ini. Kejarlah dia. Dan kalaupun mungkin ada masalah yang kita alami. Ketahuilah Tuhan tetap baik. Bukan cuma ada harapan yang kekal seperti Paulus miliki untuk masa depan di surga. Tapi bahkan di hidup saat ini pun Tuhan menolong. Tuhan ada. Tuhan peduli. Tuhan itu di pihak kita. Dan pada saat boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Dan pada saat kita merasa kok seakan-akan Tuhan itu jauh. Ketahuilah dia hanya sejauh doa. Dan dia mau muncul kembali dan menjama Anda dan menjama saya. Mari kita akan berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk kebaikan engkau yang luar biasa. Kami bersyukur kita mengerti bahwa kita memang manusia. Dengan pikiran yang terbatas ada banyak hal yang gak bisa kita pahami dan mengerti. Tapi engkau tetap ada. Engkau tetap peduli. Dan itu cukup bagi kita semua. Kenapa saya menderita? Kadang-kadang kita bisa mengerti alasannya. Kadang-kadang tidak. Tapi di balik itu saya tahu. Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Yang punya masa depan yang indah bagi saya. Dan dia selalu di pihakku. Untuk hal itu kita bersyukur. Di dalam nama Yesus mau katakan. Amen.